Public speaking itu kalau bagi saya bukan hanya kemampuan untuk berbicara. Karena pada saat kita berbicara di depan umum, banyak hal yang menjadi indikator keberhasilan. Jadi kalau bagiku, public speaking itu adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap pekerjaan untuk membantu kita di pekerjaan kita. Dengan berbicara di depan umum, bukan hanya berbicara di depan banyak orang, tapi bagaimana kita bisa approach seseorang untuk bisa ikut dalam satu topik pembicaraan kita, itu juga termasuk. Jadi nggak harus berbicara di atas panggung, itu public speaking bukan cuma itu saja. Sebenarnya sangat penting, karena apalagi sekarang kan memang tantangannya makin banyak. Pesaing juga makin kreatif, tapi ada satu yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah kemampuan kita berbicara apalagi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu juga masuk dalam ranah public speaking sebenarnya. Jadi apalagi tantangan-tantangan ke depan, dengan semakin banyaknya kreatif, digital, menurut aku tidak mungkin bisa mengalahkan komunikasi interpersonal. Anak-anak kecil sekarang biasanya orang tuanya yang ingin dia belajar public speaking, tapi kalau bagi aku anak-anak itu cuma perlu diarahin saja. Mereka cuma perlu panggung, panggung dalam arti mereka bisa berekspresi, itu yang menurut saya lebih penting. Karena biasanya orang tua punya, oh biar anaknya bisa A, B, C, kayak gitu kan ya. Tapi kalau bagi saya biarlah anak-anak berada di dunianya anak-anaknya, dan biarkanlah dia berekspresi sesuka dia saja. Tapi memang harus kita yang mengarahkan, dan kalau bicara tentang public speaking itu enggak hanya di pekerjaan yang, oh pekerjaanku banyaknya di depan laptop kok, aku enggak perlu public speaking. Atau aku ibu rumah tangga buat apa aku belajar public speaking. Atau aku pengusaha tapi online, aku cuma balas-balas teks saja, aku enggak perlu public speaking. Enggak sebenarnya, public speaking itu enggak cuma itu saja. Karena bagaimanapun kita akan bertemu dengan komunitas-komunitas, kita akan bertemu dengan orang lain yang itu akhirnya jadi membentuk satu personal branding tentunya. Bisa membantu personal branding itu, dan personal branding itu yang nantinya juga akan membantu kita di karir kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita. Pengaruh, tapi hanya salah satu tools. Saya selalu bilang di kelas-kelas personal branding saya bahwa, ya social media sekarang memang gaungnya luar biasa ya. Apakah kita harus manfaatkan? Iya. Apakah itu satu-satunya cara? Enggak. Jadi social media itu adalah salah satu tools. Jadi jangan terjebak, karena yang terjadi sekarang adalah euforia penggunaan social media yang begitu luar biasa. Pada akhirnya mereka terjebak, hidup dalam social media gitu. Dan akhirnya mereka mati-matian untuk membentuk suatu personal branding yang sebenarnya itu bukan personal branding dia. Jadi personal branding is everything ya. Dalam arti bukan hanya yang ada di social media. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang social media, kita harus jujur loh di social media. Karena orang akan ngerti, apakah itu akan in line dengan kehidupan kita. Menurut saya bagaimana membentuk personal branding, salah satunya adalah berapa banyak dampak atau impact yang kita berikan kepada sekitar. Personal branding itu, when you leave the room, apa yang orang katakan tentang kamu gitu kan ya. Sesederhana, bikin orang happy. Dan itu bisa jadi omongan. Pada saat kita berbicara personal branding, banyak yang akhirnya berbicara tentang how you look. Ya, bagaimana penampilan kita memang penting. Tapi yang lebih penting adalah karya dan apa dampaknya bagi orang lain. Kapan dibilang bagus sih menurut saya pada saat itu memberikan dampak yang bagus ya ke orang-orang. Pada saat kamu datang dan you make everybody happy pada saat itu, gak keganggu dengan kehadiran kamu, itu salah satu good things loh gitu kan. Dan setiap orang punya personal branding yang beda juga ya. Ada, memang ada orang yang dengan personal branding, kalau ada dia pasti rame. Ada, oh kalau ada dia pasti ngomongnya serius. Wah ini orangnya seru banget. Oh ini orangnya kritis banget. Bisa kan kayak gitu. And it's fine. Dan menurut saya menghargai perbedaan itu menjadi satu kunci pada saat kita berada di lingkungan dengan misi tiap orang yang berbeda juga. Tahu apa yang dicintainya. Tahu apa yang do what you love and love what you do. Kita selalu dengar itu ya. Tahu apa yang membuat dia passionate about. Kalau kita bicara tentang itu, pasti gak akan jawab tentang passion. Tapi sekarang banyak keberulan tentang passion ya. Menurut saya yang agak ada miss adalah pada saat we do something, terus habis itu ada kendala, susah. Terus orang, I think it's not my passion. Ya kan banyak orang kayak gitu. Menurut saya enggak sih. Passion tuh pada saat kita melakukan sesuatu yang walaupun itu susah, kita happy-happy aja gitu kan ngelakuinnya. Walaupun pulang malam misalnya kita happy-happy aja ngelakuinnya. Jadi misalnya introvert dan extrovert itu menurut saya bukan alasan untuk akhirnya orang tidak memberi dampak atau impact atau membuat karya untuk orang lain. Karena semuanya bisa dilatih. Public speaking bukan bakat ya. Kayak misalnya banyak orang datang ke saya dan bilang, aku gak bakat tuh ngomong di depan orang bisa lancar kayak gitu. It's not a gift. Ini tuh adalah skill yang bisa dilatih. Begitu juga dengan personal branding. Warga Indonesia tuh pemaaf dan senang sekali dengan kejujuran. Kejujuran, karena mungkin kita sudah terlalu banyak melihat yang bagus-bagus tapi ternyata aslinya gak kayak gitu. Jadi menurut saya kita berada di era dimana kejujuran, kesederhanaan, empati itu mulai punya porsinya. Makanya minta maaf jujur dan berilah karya-karya tapi memang itu butuh waktu untuk akhirnya rebranding itu kan butuh waktu. Mau perseorangan atau perusahaan. Lima kata sifat yang harus dimiliki seorang di era sekarang. Jujur, tulus, murah, senyum. Rajin. Rajin tuh nantinya bisa menghasilkan karya, bisa memberikan dampak bagi orang lain. Ramah. Karena kita orang Indonesia ya. Dan Indonesia sangat tertentu dengan ramahnya. Dan siapa yang gak senang sama orang ramah. Saya Nessa Gozel, praktisi public speaking dan personal branding. Berkaryalah dengan tulus sehingga orang lain bisa melihat value kita tanpa kita harus beritahu. Jujur. Terima kasih telah menonton